What's up school fans? Welcome back to Time Out! 30 poin, bikin gue semangat banget sih untuk bikin kelas timeout hari ini. Dan kelas timeout hari ini, of course, kita juga harus membahas tentang debutnya Damien Lillard. Gila, langsung clutch dengan 39 poin untuk membawa Bucks mengalahkan 76ers hari ini. And Lakers hari ini kembali diselamatkan oleh LeBron James. Gila, man. Opa LeBron step up banget in the clutch hari ini untuk bisa membawa Lakers mengalahkan Phoenix Suns di pagi ini juga. Jadi, untuk game kemarin, sorry banget gue gak mungkin bisa bahas semuanya karena gue waktunya terbatas juga untuk bikin timeout ini. Jadi, gue sudah memilih, kita akan membahas tentang Dallas Mavericks. Dan juga satu lagi adalah Boston Celtics, tim favorit gue. Jadi, itulah topik-topik untuk kelas timeout hari ini. And once again, thank you so much guys for joining my class today. Gila, gue main tegang banget sih. Gue kira timeout kemain gara-gara Warriors sama Lakers kalah. Gue kira gak akan sampai 10 ribu, tapi untungnya streaknya masih alive guys. So, once again, really appreciate everybody for the support. Dan guys, please, please, please. Kalau kalian ingin support timeout, itu gampang banget guys caranya. Kalian nonton video ini secara full. Jangan di skip-skip. Itu akan sangat membantu banget untuk channel ini. Dan nantinya juga jangan lupa untuk kasih like. Jangan juga kasih komen. I'll be very, very happy banget sih guys. So, once again, thank you so much guys for watching. Now, let's start our class. Kita akan mulai dengan dua dang. Dasyat banget kemarin ini. Yang pertama, Malik Mong. Gila, dari still-nya Jaren Fox. Malik Mong ini lompat tinggi banget, men. Untuk ngedang. Di depannya Chris Dunn. Dan yang kedua, welcome back. Zion. Gila, Zion. Di game pertama langsung posterize. The defending champ. Oh, defending champ, ilang. The defending defensive player of the year. Yaitu Jaren Jackson Jr. Gila, Zion masih eksplosif banget ya. So, those two dunks menurut gue dasyat banget sih. Dan juga itu adalah the two best dunks menurut gue. Di hari kemarin ini. Dan sekarang kita, of course, harus membahas tentang Dallas Mavericks. Wah, ini fansnya Dallas. Ini masih ada hype banget sekarang untuk Derek Lively. Gue nggak nyangka sih. Dan mungkin juga nggak ada yang nyangka kali. Kalau in his debut. In his first game in the NBA. Dia bisa langsung 16 poin. 10 rebound. Dan juga a team high plus 20. Dallas kemarin ini menang 126. 116 dari San Antonio Spurs. Luka, akhirnya. Dia punya a big, man. Dia punya a good big alongside him. Mungkin, menurut gue, vibes-nya ini mirip kayak James Harden dan juga Clint Capella kali ya. Luka akan membuat kid ini sangat bagus menurut gue. Luka pun juga very excited about Derek Lively. Sampai dia drop the F-bomb on live TV. Dallas fans, you are free now from the Powell's curse. Tapi gue jujur kaget sih dia si jago ini. Dan gue, of course, yang paling stood out ke gue adalah energinya dia. Dia tuh gak berhenti gerak, men. Di lapangan. Ngejar bola sana-sini. Main defense. Jadi, efforts-nya si Derek Lively ini emang gak pernah bohong sih. Hasilnya sih. Lo bisa lihat sendiri kemarin di lapangan. Ya, semoga aja si Jason Kidd pinter ya. Semoga aja dia akan start Derek Lively in the next game. Of course, lo bisa lihat berkali-kali. Luka aja ngelempar alley-oop. Enak banget. Mungkin langsung ditangkep sama dia di dunk. Ya, of course, juga ada satu putback slam-nya dia. Dari miss-nya Tim Hardaway Jr. Yang menurut gue kece banget sih. Tapi, Derek Lively ini sedikit aja. Gue kasih ada background ceritanya katanya. Dia ini memang model gamenya dia. Seperti Tyson Chandler. Jadi, kemarin ini pas lagi summer. Persiapan rookie season-nya dia. Dia the whole summer kayaknya kalau gak salah tuh sama Tyson Chandler. Tapi, kalau gue liat emang bisa sih. Kelihatan mirip permainannya sih. Kayak Tyson Chandler. Mungkin ini lebih modern aja sih. So, I think Dallas has a good one in Derek Lively. And Luka, of course. Kemana ini, once again, Luka Magic was on full display. Terakhir, with the step back three depannya Devin Vassell. Untuk seal the game. Gila sih. That was really nice menurut gue. Luka langsung triple-double juga. 33 point, 13 rebound, 10 assist. Kyrie was pretty good too. Dengan 22 point. Kemana Luka sama Kyrie juga ada satu connection di terakhir itu. Dimana Luka kick out ke Kyrie for a corner three. That was really huge as well. Yeah. Tapi main di quarter keempat. Ya, of course. Kita semua seneng banget untuk bisa melihat Wemby versus Luka. Tapi emang sayang Wemby di game ini tuh foul trouble the whole game. Jadi, dia gak bisa dapat ritme. But, he still finished with 15 points. Dan juga 5 rebounds. Ini statsnya katanya sama persis. Kayak tim Duncan dulu debut bersama si Anthony Spurs. Jadi, no worries guys. Gila, point pertamanya Wemby sih di blow up NBA banget ya. Tiga kali men. Diposting di Instagram ya NBA dari beberapa angle. Bener-bener mau dijual banget ini sama NBA si Wemby. Tapi Wemby asli. Kembali ini gue seperti Greg Popovich lah ya. Dimana salut banget dengan composure-nya si Wemby. Biasanya anak muda tuh udah stress tuh kalau dia kena foul trouble. Tapi Wemby setiap kali masuk ke lapangan. Walaupun dia nge-fall-nge-fall. Tapi dia setiap kali offense masih fokus banget. Masih tenang banget. Dan masih bisa mencetak poin. Sayangnya, menurut gue kemarin setelah Wemby masuk lagi di quarter keempat. Dan udah nyetak poin beberapa kali. Temennya kayak nggak balik ke dia sih. Jadi, pahalian dia ada beberapa kali mismatch. So, next time, I think next game pemainnya Spurs itu harus lebih pinter. Untuk bisa supply bolanya ke Wemby. And Devin Vesel menjadi top scorer dengan 23 poin untuk San Antonio Spurs. Next, kita akan membahas tentang Boston Celtics gue. Yang menang tipis 108-104 day dari New York Knicks. Terusnya juga game. Bikin gue senam jantung juga. Karena fans baru Celtics. Gue nggak mau juga kemarin nge-jing Celtics. Sekarang gue pengen Celtics menang gitu. But it was a really good game. Nick sempat comeback. But it was just too much Chris Tapps for Zingis. Menurut gue, KP kelihatan happy banget. Senyum. Terus kita tawa-tawa. Dia kayak enjoy banget di lapangan sih. Kalau gue lihat kemarin ini. Di debutnya langsung 30 poin. 8 rebound. Dan juga 4 block shot. Jason Tatum, 34 poin. 11 rebounds. Duo ini menurut gue udah lumayan oke sih. Dari chemistry-nya. Dan juga ngeri banget sih kalau lagi pick and roll gitu. Karena KP itu bisa pop jauh banget di garis 3 poin. Jadi kalau kalian lihat kemarin itu terakhir ada satu 3 poinnya. Di akhir kuartal keempat yang penting banget. Itu dia popnya kayak dua langkah men. Di belakang garis 3 poin. Jadi itu menjadi advantage sendiri nantinya menurut gue. Untuk Boston Celtics. Senjata baru juga untuk mereka. Karena kan dulu lu mau pop sama siapa? Mereka Robert Williams. Nggak mungkin Robert Williams sampai sejauh itu juga kan. Mungkin Al Horford. Tapi Al Horford kan sekarang sudah semakin tua. Jadi getting KP ini untuk Boston menurut gue sangat huge banget sih. Dan menurut gue gue masih agak kecewa. Dengan permainannya Boston Celtics kemain. Menurut gue main Boston menangnya masih agak hoki. Karena si New York Knicks ini banyak banget miss free throw. Knicks itu 14 dari 26. Julius Randle nggak cowal sih. Dia 1 dari 5 free throw-nya. Randle sepatu baru mungkin ini. Skechers nih kayaknya. Belum biasa kayaknya. Masih adaptasi dengan sepatu kayak Skechersnya. Dia nembaknya 5 dari 22 coy. Coy gila. Mainnya at home loh dia. Dia selesai dengan 14 poin dan juga 11 rebounds. Kemudian juga Jalen Branson singkat gue juga kurang terlalu bagus. Yang nggak cor dari Knicks. Malahan si RJ Barrett dan juga Emmanuel Quigley. Masing-masing 24 poin. Quigley sih eksplosif banget ya. Dari bench nembak 3 poin. Prat, 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 prat. Masuk mulu men. Gokil banget sih. Sebagai fans barunya Celtics. Gue masih kecewa sih. Dan juga masih khawatir dengan performance tim gue kemain ini. Apalagi dengan Jalen Brown. Atau Jalen Brown dengan kontrak baru. Supermax. Gue kira main akan 30 poin. Tapi kalau halnya kemain cuma 11 poin deh sih. Ingat gue. Tapi ya semoga di next game ini nanti Boston Celtics akan lebih bagus. Oke. Karena kita akan pindah ke game hari ini. Wow. Sebelum gue pindah gue mau bilang aja. Houston Rockets make me look bad. Aku pikir Houston Rockets masih sangat bad. Guys. Ini dimain di bantai abis sama Orlando Magic. Itu aja. Oke. Game time. Langsung clutch buat Milwaukee Bucks hari ini. Big 14 poin. 14 poin di clutch time untuk Damian Lillard. Untuk bisa membawa Bucks menang 118-117 dari Philadelphia 76ers. Damian Lillard total 39 poin. 17 dari 17 free throw-nya. Dan juga 8 rebound. Ini merupakan franchise record untuk seorang pemain yang membuat debutnya bersama Milwaukee Bucks. Jadi aku dilihat kayak gini. I guess ini kenapa Milwaukee perlu melakukan trade untuk Damian Lillard. Hari ini Yanis menurut gue mainnya agak B aja. Dengan 23 poin. K-mid of course hanya 6 poin. Karena masih ada minute restriction. Dan itu semua. Kalau tahun lalu mungkin kayak siapa yang bisa gantiin mereka berdua ini untuk offense. Mungkin Drew bisa lah sekali-sekali. Tapi gak akan terlalu sering. Tapi di game kali ini, all that doesn't matter guys. Karena at the end, si Bucks ini bener-bener let Damian Lillard do all the work. Mereka bener-bener kasih bolanya ke Damian Lillard. Oke, Damian please get us some buckets. Bener-bener Yanis pun juga ngalah aja. Yanis tau kalau Damian is on the roll. Dia bolanya juga kasih ke Damian Lillard. Dan memang juga unik sih ya. Ada interview antara Yanis dan juga Damian Lillard. Yanis bilang kok, ini adalah timnya Damian Lillard juga gitu. Jadi, Yanis is fine. Yanis is fine dengan kalau Damian Lillard ingin lead this team. Which is, that makes him a very good leader sih menurut gue. Ya, tadi Damian gak masalah sama sekali. At the end, untuk bisa mendisect defense-nya si Philadelphia 76ers. Apalagi the biggest play. Itu sakit banget sih. Di depannya Kelly Oubre. Behind the back. Cross. Lalu dikasih, apa, satu lagi. Step back. Dikasih step back. 3 point di depan mukanya Kelly Oubre. That was really nasty sih menurut gue for the win. Gak kebayang sih gue, Jimmy Butler. Di rumahnya kalau nonton game ini mikirnya apa ya. Gak jadi main satu tim sama Damian. Kasian malah sih dia sih. Tapi, Adrian Griffin. Dia juga wajib sih untuk bisa traktir si Damian Lillard hari ini. Karena tadi menurut gue, Bucks benar-benar diselamatkan sama Damian Lillard. Ya, ke depannya gue yakin sih. Tapi pemain-pemain lainnya juga akan step up ya. Untuk Milwaukee Bucks. Gak harus Damian menyelamatkan mereka terus. Tapi, Tyrese Maxey hari ini top scorer untuk Sixers dengan 31 poin. Pemain Bucks. Gak ada yang bisa jaga dia sama sekali hari ini. James Harden mendingan gak usah balik lagi deh. Mendingan biarkan Tyrese Maxey yang menjadi duetnya Joel Embiid. I think this is good, man. Mereka tanpa Harden cuma kalah satu poin loh. Lawan si Milwaukee Bucks on the road. Tyrese Maxey keliatan banget improvement-nya dari shooting-nya. Dari confident level-nya. Dia juga nusuknya makin tajam. Jadi, gue megang Tyrese di Fantasy. Jadi, gue seneng banget. Dilihat Tyrese Maxey. I think emang udah waktunya sih. Untuk dia bisa meledak dan juga jadi second option. Menurut gue di Philadelphia Sixers. Dan kalau dia gini terus. Probably leading candidate. Untuk jadi most improved player tahun ini. I guess the kid is really good, man. And Harden. Dramanya masih belum selesai. Harden ini kemarin itu sudah sempat balik ke Philadelphia Sixers. Ke practice facility-nya. Kalau gue gak salah. Nah, bukan ke practice facility. Sorry. Ke airport. Ke airport. Dia udah nyampe untuk pengen masuk ke pesawatnya si Philly. Tapi katanya sama security-nya di-stop. Gak boleh masuk karena memang tim Sixers ini gak mau Harden ikutan road trip ke Milwaukee Bucks. Dan sekarang ini NBA sedang menginvestigasi apa yang terjadi. Karena kan hari ini national TV ya. National televised game bersama TNT. Jadi tuh kalau superstarnya gak main. NBA itu butuh reason. Why superstarnya gak main. Karena sekarang itu kan ada peraturan baru kan. Kalau lagi national televised game. Diharapkan semua superstarnya harus bermain. Jadi kita tunggu nanti kelanjutannya bagaimana. Dan Joel Embiid hari ini mainnya naik turun menurut gue. 5 menit bagus. 5 menit hancur. Embiid gak even double-double hari ini guys. Embiid hanya 24 poin dan 7 rebound. Gue jujur juga gak ngeliat any improvement dari gamenya Joel Embiid season ini. Beberapa kali di double team pun juga dia masih kebingungan. Dia gak tau caranya gimana keluar dari double team. Ya man. That's pretty concerning for the reigning MVP. So that's not a good look today. Tapi Kelly Ubray dong. Kelly Ubray jago sih hari ini. Kelly Ubray 27 poin. 5 dari 6 off the bench. Sayangnya tapi tadi di saat-saat clutch. Kelly Ubray ini ada beberapa mistake. Yang merugikan si 76ers. Tapi overall I think it was a good game untuk si Philadelphia 76ers. I think mereka akan bisa meramaikan Eastern Conference. Dan the last topik yang kita akan bahas adalah LeBron James. Harus menyelamatkan Lakers lagi hari ini. Opa LeBron sampai melewati minutes restriction-nya dia. And came up huge man. With back-to-back layup in the last minute. Lakers menang 195 atas Phoenix Suns. Yang tanpa Bradley Beal dan juga tanpa Devin Booker. Devin Booker kabarnya akan out in these two games. Harusnya Lakers menangnya gak sesusah ini sih menurut gue sih. Ini mereka menyulitkan dirinya mereka sendiri. Dan fun fact-nya ini katanya pertama kalinya LeBron itu matchup dengan KD in the regular season game sejak lima musim yang lalu men. So itu kenapa LeBron katanya bener-bener embrace banget sih matchupnya against KD hari ini. LeBron 38 tahun men. Tapi dia kok udah ngedrive itu udah kayak tank guys. Dua drive terakhir itu gak ada yang bisa nahan sama sekali pemainnya Phoenix Suns. Dan tuh finish-nya juga agak susah lah. Apalagi kedua tuh dia ke kanan gitu terus kayak di scoop layup ya. Apalah sebutannya itu. Tapi itu susah sih. And like I said rest in peace kepada LeBron James Minute Restriction. Harusnya dia cuma main tuh 28-30 menit. Tapi dia hari ini mainnya 35 menit dan selesai dengan 21 poin. 9 asis dan juga 8 rebound. LeBron kelihatan malu sih. Di game ini dia bener-bener gak mau kalah sih. Nah kalau kalah it's gonna be a very tough situation untuk Lakers. Mereka starting 0-2. Apalagi ini juga Phoenix Suns yang bener-bener gak ada dua superstarnya gitu loh. Jadi LeBron tadi tau sih what's in stakes. What's at stakes itu kenapa LeBron akhirnya minta mungkin main lebih lama. Dan juga took over the game at the end. Lakers menurut gue kalau mereka harus bergantung dengan LeBron. Untuk for the long run this season itu gak kalah bisa sustain sih. Itu akan mengkhawatirkan sekali. Karena lu tau lah LeBron gak mungkin bisa gendong setiap game-nya for 82 games. Karena tadi pas LeBron ke dalam lapangan itu offensive Lakers kelihatan banget sih. Berantakan guys. Kelihatan banget itu. Pokoknya tiap kali LeBron duduk itu kekejar lah. Langsung kekejar ataupun malah langsung ketinggalan si Lakers-nya. LeBron pas di lapangan hari ini plus 22 guys. Gila banget sih itu. Sebenernya Anthony Davis not bad. 30 point. Like I said guarantee gue kena. 12-3-1, 3 steals dan juga 3 blocks. Thank you so much AD for making me look good. Tapi gak tau kenapa ya setiap kali LeBron. Mereka tau harus biasain sih. Kalau main di lapangan tanpa LeBron menurut gue sih. Karena guys lu gak lupa gue bilang dulu. AD siap-siap next game-nya melempam guys. Tapi AD hari ini lebih agresif sih di babak kedua dengan 17 point. Gabe Vincent harus step up sih. I don't know what's going on with Gabe Vincent man. Dan juga Austin Reeves. Dua ini sih. Dua pemain ini. They gotta figure it fast sih. They gotta figure it fast dan juga step up untuk Los Angeles Lakers. Tapi ya hari ini ada satu orang lagi yang harus kita kasih kredit dari Lakers. Yaitu adalah Christian Wood. Offensively mungkin dia kurang bagus. Dua dari tujuh. Dan juga tujuh point. Tapi impact-nya dia defensively hari ini keren banget menurut gue. Besar banget untuk Lakers. Dimana dia dapet 10 rebound. Tapi yang lebih impressive adalah bagaimana dia menjaga Kevin Durant. Kevin Durant tuh harus kerja keras terus saat dijaga sama si Christian Wood. Ini kelihatan banget length-nya Wood itu mengganggu banget kepada si Kevin Durant. Di quarter keempat Kevin Durant ada kecapean men. Kecapean. Dia bener-bener banyak banget bricks-nya di quarter keempat. Dan itu menurut gue kita harus kasih kredit kepada defensive Christian Wood dan juga Anthony Davis. Tapi emang hari ini gila sih. 39 poin si KD dan juga 11 rebounds. But that wasn't enough. Lo bisa membawa Phoenix Sunsen menang. Ya man. Once again gue minta maaf dulu lah. Mohon maaf ya. Christian Wood gue mau bilang Jackson Hayes mungkin bisa lebih bagus pada lu. Tapi gue salah. Ternyata Christian Wood oke banget sih. Hari ini menang. Apa? Hari ini mainnya untuk Los Angeles Lakers. Daniel Russell ini 14 poin. Austin Riff 10 poin. But yeah man. Roleplayersnya Lakers sih. Roleplayersnya Lakers ini. They gotta figure away man. Untuk bisa membantu LeBron James di lapang. Karena LeBron I think next game juga mungkin akan dikurangin lagi. Menitemah Darvinham. And Darvinham juga rotasinya harus bagus sih. I think. Tadi gue udah ngomongin. Kalau tadi Lakers 0-2. Gue udah bilang. Wah Darvinham kayaknya harus di cut kayaknya. But. Ya hari ini masih selamat lah deh. Dengan Lakers yang menang. So. Itu aja sih yang gue ingin bahas di kelas timeout hari ini. Berikutnya gue akan kasih prediksi. Kemarin prediksi gue satu-satu. Karena Memphis sayur banget. Dan dibantai sama New Orleans Pelicans. Besok ada 11 game in the NBA. Banyak banget pilihannya. Gue sampe bingung mau pilih yang mana. Tapi gue besok akan memilih 2 row teams. Gue akan memilih Clippers gue. Untuk bisa mengalahkan Utah Jazz. Dan juga yang kedua gue akan memilih. Let's roll with the Magic man. I think the Magic is. They are really good man. They are really good. So maka besok akan kita ngom Portland Trailblazers. Jadi gue harapkan 2 team ini. Bisa memenangkan gamenya mereka sih. Good luck everybody. Portland looks really bad though. Portland looks really bad. Come on. Ini lo on Clippers gue. So. Itu dulu sih untuk kelas timeoutnya hari ini. Thank you so much to you guys for joining me. Thank you so much to the South support timeout. Hopefully you guys enjoyed. Kelas timeout hari ini. Jangan lupa untuk komen ya guys. Gue tunggu untuk komentar kalian. Tentang Lebron James. Tentang Damian Lillard. Tentang Derek Lively. Semuanya gue tunggu pokoknya. And once again really appreciate everybody for watching. And I will see you. And have a good weekend. Have a good weekend mungkin. Kapan ya bikin timeout lagi ya? Maybe gue Senin kali baru bikin timeout lagi. Maybe ya. Gue gak mau kasih dulu promise. Weekend ini gue akan bikin timeout lagi. Karena I'm trying to spend time with the family. This weekend. I'll let you know deh. Pokoknya gak kok bikin timeout lagi ya. Once again. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.